Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wahyudin Padillah Yang biasa sahabat-sahabat kami disini Memanggil dengan sebutan Mang Wahyu Salah satu pembina yang ada di Kampung Nila Kawali ini Apa yang dilakukan tentang Kampung Nila Dan apa itu Kampung Nila? Kampung Nila adalah satu kawasan perikanan budidaya Khusus terkait dengan budidaya ikan nila Kurang lebih sekitar satu tahun yang lalu Kampung Nila ini dilaunching oleh Bapak Bupati Dan Alhamdulillah banyak perkembangan dan perubahan Yang awalnya masyarakat berbudidaya dengan cara-cara tradisional Sekarang sudah mulai produktif Yang biasanya hanya memanen ikan satu tahun sekali Itu pun kalau misalnya lebaran atau mau ada calon mantu yang datang baru memanen Tapi sekarang Alhamdulillah di Kampung Nila sudah bisa dikatakan produktif Karena dua bulan atau tiga bulan bisa melakukan panen ikan Dan semua sudah tersegmentasi dari mulai yang pegang indukan Sampai kepada yang mengolah juga memasarkannya Jadi hulu dan hilirnya Alhamdulillah sudah dilakukan Sebagaimana budidaya yang memang harusnya ada hulu dan hilir yang betul-betul bisa dilakukan Dan utamanya bisa menyerap setengah kerja dan bisa berdaya, berkarya, sejahtera Motonya berkarya, berdaya, sejahtera untuk semua Selanjutnya pengembangan apa yang dilakukan Kampung Nila sekarang Setelah Bapak-Bapak tadi lihat ada Nila Amat Itu adalah satu bentuk market modern Mendeskripsikan aspirasi masyarakat Jadi Bapak-Bapak atau para pembudidaya di sini tidak hanya sekedar budidaya ikan Tetapi mengolah Mengolah semua produk-produk yang khususnya dari ikan bisa diarahkan atau bisa disimpan di Nila Amat ini Harapannya tidak hanya sekedar kaum kolonial tetapi harus selayaknya sekarang kaum-kaum milenial Yang harus menjadi terdepan karena salah satunya ini pasar milenial adalah pasar yang paling bagus untuk sekarang Karena tidak hanya sekedar pasar offline tetapi juga dunia digital Dunianya anak-anak mereka akan segera memasakkan dan bisa memasakkan secara online Selanjutnya terkait dengan bagaimana support-support dari dinas terkait dari disenakan khususnya atau dari pemerintah Alhamdulillah satu tahun yang lalu kami diamanahi untuk diberikan 10.000 ekor calon indukan Dan Alhamdulillah di Kampung Nila bisa dilaksanakan sesuai yang diharapkan oleh dinas berikanan Alhamdulillah makanya kenapa disenakan begitu percaya karena memang tidak hanya sekedar kelompok yang kelompok dadakan Tapi betul-betul ini dilakukan oleh masyarakat yang betul-betul punya SDM yang bagus di budidaya dan profesional dalam manajemen Tentu yang menjadi kendala adalah bagaimana meyakinkan masyarakat terhadap apakah budidaya ini menguntungkan Karena mereka umumnya adalah para pembudidaya tradisional yang belum mempunyai SOP Bagaimana penanaman, bagaimana juga cara memanen Jadi kendala-kendalanya hanyalah bagaimana mereka merasa yakin tentang budidaya ini bisa menghasilkan dan mensejahterakan Yang lainnya insya Allah selama ini belum ada dan mudah-mudahan tidak ada Yang paling penting adalah kebersamaan itu sendiri, kesolidan kelompok yang insya Allah kampung Nila akan besar Manakala pengelolaan dan kebersamaannya terjalin dan terajut Terjaga lah istilah Kalau kolam, kurang lebih 40 kolam yang sudah terkondisikan Dari 80 serapan tenaga kerja Tentu kampung Nila juga punya plasma-plasma lain tidak hanya sekedar di kampung Nila ini Karena kami butuh kontinuitas dalam kebutuhan sehari-hari Alhamdulillah dari awalnya sebelum launching itu hanya sekedar 50 kilo per hari Sekarang sudah panen sekitar kurang lebih 3 kintal satu hari Itu adalah satu prestasi masyarakat yang memang sudah melakukan dan mereka merasa yakin bahwa Dengan budidaya ikan ini akan terbantu, akan membantu sisi ekonomi mereka Harapannya tentu masyarakat di sini tidak harus ke kota Untuk harapannya itu tidak harus pergi ke kota untuk mencari penghasilan Tetapi bisa mengkondisikan di sini dengan produk-produknya yang keluar Jadi produknya yang keluar mereka bisa tetap di sini Ya Alhamdulillah penggunaan teknologi kami di sini sudah menggunakan kincir Harapannya untuk mengupgrade hasil produksi Ada penggunaan kincir, ada juga pakai sistem autofeeder untuk bagaimana memberi pakan Jadi tidak harus tiap hari kita ke kolam dengan menggunakan HP pun Ya kita bisa atau kita bisa melakukan dimanapun lah Itu adalah bagian dari teknologi yang sudah dilakukan oleh anak-anak milenial di sini Apakah nanti kampung Nila akan dikembangkan di biaya apa? Insya Allah dan sebuah inovasi itu ada satu keniscayaan Bahwa memang produk inovasi itu harus bisa dilakukan dimanapun Seperti halnya kalau kita dulu ada koin Untuk usia-usia mungkin kelahiran 70 tahulah Bagaimana dulu kita suka menggambar di koin, digesek-gesek itu Ada bekas koinnya tetapi koinnya tetap Nah itu bisa saja di Ini hanya sekedar plopper Nanti bisa saja diadopsi SOP-nya segala macamnya dari kampung Nila ini Ya seperti itu bisa dilakukan Karena sebuah inovasi harus memang bisa diadopsi oleh Atau dilakukan di tempat lain Sampai jumpa